Dendam bisa terbayar Aku ibu Iya, semua karena dia Terimalah kekalahan, Fatimah Gara Tidak Itu tidak mungkin Jelas-jelas Dia telah melakukan kecurangan Aku menyaksikan sendiri Dia menggunakan senjata rahasia Aku tidak terima Aku ingin pertarungan ini diulang kembali Cukup Seorang pendekat Harus berlapang dadah dalam kekalahan Silahnya tidak bersalah Maafkanlah dia Dia tidak menyadari perbuatannya Tidak Ini semua karena kesalahanku Aku harus meluruskannya Patimah Anggalah Lepaskan ibu Maaf, Gusti Ada apakah gerangan datang pagi-pagi ke kandang kuda? Hei, 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 hei Bekati Ya, aku juga tahu Kalau sekarang masih pagi Lantas Kenapa kamu masih memberitahukanku Kalau sekarang masih pagi? Bekati Dimana kudaku yang baru? Ingat, Bekati Aku membeli kuda itu Dengan harga yang sangat begitu mahal Awas Kamu Dan seluruh Bekati Termasuk Ambet Kasi Harus merawat kudaku Dengan sangat begitu benar Faham? Tentu, Gusti Kami akan merawat kuda-kuda istana Dengan sebaik-baiknya Oh iya, Gusti Untuk kuda paduka Ada di sebelah sana Mari kami antarkan Iya, iya, iya Ayo, ayo Sempurna Kau lakukan tugasmu dengan baik Mahesan Pangiran Maja Kalau saja mantra yang diajarkan di Rota Bisa meniru wajah Kian Santa Aku tidak usah repot-repot menggunakan wujud ini Tidak perlu wajahmu menyerupai Kian Santa Dengan bajumu seperti itu saja Jagat Wira pasti akan terkecoh Sekarang cepat Kau lanjutkan tugasmu Bawa anak itu pergi dari sini Sebelum si pedebah Kian Santa datang Baiklah Tapi Kau jangan sampai lupa Mengajarkan Jurus cakra Membunyai Kepadaku Baiklah Kau bisa memegang Ngomonganku Baiklah Akan aku pegang Ngomonganku Jika kau ingin Lihat bagi baginya Aku harus segera pergi Ke pondok Pamendaksa Katakan mati Manggala Apa yang harus aku lakukan Agar kau bisa memaafkanku Aku ingin nyawamu sediwa Baiklah Tapi lepaskan ibumu Dan kau harus berjanji Kau akan kembali ke jalan yang benar Aku akan menyerahkan nyawaku Karena itu adalah karma yang harus aku tangguh Atas dosaku di masa lalu Dengar Siliwangi Aku tidak peduli dengan karmamu Yang aku inginkan adalah nyawamu Anggala Jangan ceroboh Maafkanlah Siliwangi Aku tidak peduli Kata maaf Tidak bisa mengobati sakit hatiku Karena kamu telah mempermalukanku Siliwangi Silahkan pati Manggala Hingga semua dendam Bisa terbayarkan Baiklah Siliwangi Tahanlah kukulan Siliwangi Sekarang terimalah kematian Sriwa Cekat Dewa Batara Pukatik, kenapa dengan kudaku? Pukatik, kenapa dengan kudaku Pukatik? Oh, kudaku sepertinya tidak diberikan makanan berhari-hari Pukatik, apakah kamu tidak pecus untuk mengurus kuda baharu ini? Maafkan hamba Gusti, sepertinya Pukatik yang mengurus kuda Gusti belum kembali dalam mencari rumput Pukatik, aku tidak mau tahu hukum Pukatik itu yang sudah mengurus kudaku Karena dia sudah lalai menjalankan tugas sebagai hukumannya Karena dia telah melakukan kesalahan Ikat dia Dan jamur dia alun-alun Katakan saja, ini adalah perintahmu Puan Gusti Kemana orang itu? Ada yang minta tolong Suaranya seperti bergema Aku menjadi sulit untuk mengetahui arah aslinya Aku harus memusatkan telingaku Agar bisa mengetahui Dimana suara aslinya Dari sebelah sana Tunggu Tunggu Jangan-jangan kasih aku Aku Diam kau Kalau kau tidak diam Aku akan membuatmu diam Tunggu 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 Rupanya aku terlambat Mahesa Shampurasun Rampes Raden Raden apakah melihat cempakah? Ada apa dengan dia Paman? Tadi Paman pulang dari ladang dan rumah ini kosong Kita harus melihat ke kamarnya Paman Ayo Paman sudah memeriksanya dan cempakah tidak ada Jarum itu Paman Paman tidak melihat Jarum itu tadi Mungkin karena tadi Paman terburu-buru Tetapi aku mengenal Jarum ini Paman Jarum siapa Raden? Raka kian samtan Kita harus melihatnya Paman Ayo Paman Ayo Raden Ayo Raka kian samtan Ayo Raja Ayo Raja Suatu saat nanti pasti aku akan membalas semua ini. Akan aku balas kalian semua. Lihat perempuan itu, dia kasian sekali. Dia baru selesai dari mencari wumput. Biarkan saja, selama ini dia selalu menghina kita. Dan sekarang, dia sama rendahnya dengan kita semua. Hei kalian, apa yang kalian tertawakan? Apa kalian pikir aku ini lucu? Ingat kalian, saat aku bebas nanti, kalian akan aku jadikan kuda-kuda untuk mendorong gerobak! Hei pekatik! Kamu kan yang memberi makan kuda Gusti Ambuk Marungul? Kenapa telah memberikan makannya? Itu semua karena mereka... Mereka meninggalkanku, sehingga aku harus membawa keranjang-keranjang ini sendirian. Bohong! Justru dia yang mencuri rumput-rumput kami dari keranjang rumput kami. Ya benar, karena dia sangat malas mencari rumput. Berani sekali kalian! Kurang ajar! Dia harus dihukum! Tangkap dia! Baik! Baik! Kalian jangan coba-coba menyentokok! Jauhkan tangan kotor kalian! Nyepau! Ngapakan mengajak kalian! Ayo! Ada banyak sekali jejak di sini, Paman. Apakah Raden menemukan sesuatu? Sepertinya pelaku itu melewati tempat ini. Itu ada sobat yang... Jepakan! Suaranya dari arah sana, Paman! Ayo Raden! Jepakan! Jepakan! Apa maksudmu? Menggunakan pakaian yang sama denganmu? Aku terpaksa akan melawanmu. Tuangload turimut innocent untuk coppat ini. Semuaan seruai yang menyent teilahkan... Sieirlast nyurubut bisa memperangkawai dan mempermajärke. Dia masih berlari memperb thr locut. Tengah menangkuk. Terima kasih.